Kisah Perkawinan Agung, Nyiroro Kidul, dan Sunan Kalijaga Perkawinan Agung, Nyiroro Kidul, dan Sunan Kalijaga bisa jadi hanya merupakan legenda tutur semata atau hanya merupakan mitologi menurut faksa sejarah yang sebenarnya Sunan Kalijaga hanya menikah dengan Dewi Saroh putri dari Molana Ishak dari pernikahan tersebut keduanya dikaronei putra dan putri yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Raayu, dan Dewi Sophia di dalam kisah Perkawinan Agung, Nyiroro Kidul, dan Sunan Kalijaga disebutkan pula bahwa Sunan Gunungjati adalah guru dari Sunan Kalijaga padahal menurut sejarah wali Songo guru Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang yang mempunyai nama asli Raden Maktum Ibrahim beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyir Ageng Manila ibunya merupakan anak pembesar yaitu putri dari seorang Adipati atau Bupati Tuban sementara itu, relasi antara Sunan Gunungjati dan Prabu Siliwangi tercatat dalam fakta sejarah sebagai cucu dan kakek nama asli beliau adalah Syarif Hidayapullah ayahnya bernama Syarif Abdullah seorang pengesahan Mesir yang menikahin Nyai Lara Santang putra Prabu Siliwangi Lara Santang tiba namanya menjadi Syarifah Mudaim sejak menikah dengan Syarif Abdullah peninggalan ayahnya sekitar usia 20 tahun Syarif Hidayapullah pulang ke tanah leluhurnya dan berhasil menyebarkan Islam di Jawa Barat sebelumnya beliau menirikan Kesultanan Jarebon dan dikenal sebagai Sunan Gunungjati kisah perkawinan Agung Nyiroro Kidul dan Sunan Kalijaga ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sebagai utusan dari Sunan Gunungjati konon di awal kisah Prabu Siliwangi yang merupakan raja pacacaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Sunan Gunungjati setelah itu terjadi penurunan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di antara masyarakat yaitu Islam dan Hindu hal inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mantra guna dengan pasukan dari kerajaan terbunuh dalam peperangan itu diutuslah pangeran Arya Kemuning Dewi Nyimas Gendasari serta Nyimas Roro Kenconowungu untuk melakukan kesaktian Prabu Siliwangi mereka ternyata gagal karena itu akhirnya Sunan Kelijaga diutus untuk menghadapi Sang Prabu Siliwangi namun lagi-lagi kira pun kalah kisah Sunan Kelijaga dengan Nyiroro Kidul atau yang bernama asli Dewi Naungulan berawal dari sini Jahdian sesungguhnya merupakan anak dari Prabu Siliwangi Ratu Palaga Inggris Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk atau syapaat bahwa untuk menaklukkan Prabu Siliwangi hanya bisa ditaklukkan dengan menggunakan tombak arera reksa ini adalah tombak sakti milik Nyiroro Kidul diutuslah Sunan Kelijaga untuk menemui Nyiroro Kidul guna mendapatkan tombak sakti itu saat bertemu Sunan Kelijaga perasaan cinta hati Nyiroro Kidul mulai bersemi rupanya sudah sejak lama Nyiroro Kidul menyiman rasa cinta pada Sunan Kelijaga pertemuan ini dijadikan kesempatan oleh Nyiroro Kidul untuk memikat Sunan Kelijaga dia berpura-pura menolak meminjamkan tombak sakti karirah reksa dengan alih terlebih dahulu meminta Unok dipertemukan dengan Sang Raja Panatagama sebutan Raja Jerepun singkat cerita Sunan Kelijaga membawa Nyiroro Kidul kehadapan Sunan Gunung Jati tersenyumlah Sunan Gunung Jati melihat kehadiran Nyiroro Kidul sebab ia sudah tahu isi hati atau perasaan Ratu Candik itu terhadap Sunan Kelijaga wali putri Prabu Siliwangi kemudian Sunan Gunung Jati mengundang Sunan Kelijaga untuk masuk ke Kapudren lalu berkata Wahaii Kalijaga sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasarkan pada keagungan J.R. Islam menikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam serta bukanlah lantaran Maka Sunan Kelijaga patuh beliau menganggap Sunan Gunung Jati adalah gurunya singkat kisah hubungan Sunan Kelijaga dengan Nyiroro Kidul siap berlanjut ke jenjang pernikahan namun sebelum pernikahan terjadi Nyiroro Kidul mengajukan sebuah syarat sebagai marnya yaitu tasbih kejubung Gunung Uluk yang ditantangi dari Laut Merah syarat yang tak dapat ditawar lagi Sunan Gunung Jati meminta muridnya untuk memenuhi syarat mahar tersebut demi keselesaian bumi ini dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sunan Kelijaga menyanggupinya hingga tiba pada hari yang telah ditentukan beliau pun pergi ke Gunung Jaramai untuk bertawakur serta meminta perlindungan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala pada malam keempat Tafakur Sunan Kelijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya ada yang mengatakan bahwa akan tiba seseorang yang menunuhnya untuk menunjukkan dimana tasbih kejubung Ulung berada pada malam terakhir ya doya itulah datang tiga sosok bangsa lalembut masing-masing bernama Sang Hyang Raja Sonto Sang Hyang Ratu Serangga dan Sang Hyang Si Walikah ketika bangsa lembut itu membawanya ke tepian laut merah kedatangan mereka disambut oleh pendameng gaib Ratu Belgis atas ini termasuk keryaagung Raja Suleiman diberikanlah sebuah nur nabi Suleiman berwujud peti kayu berukir yang berasal dari alam lain di dalam peti berisi tasbih kejubung Ulung yang sakti berbahan patuh kejubung biok setelah mendapatkan tasbih kejubung Ulung maka kembalilah Sunan Kalijaga menemui gurunya Sunan Gunung Jati tasbih kejubung Ulung dipersembahkan sebagai mahar perkawinan dengan Nyiroro Kidul dengan mahar ini Sunan Gunung Jati kemudian menikahkan Sunan Kalijaga dan Nyiroro Kidul setelah resmi menikah maka sesuai perjanjian Nyiroro Kidul harus menyerahkan tombak karyera reksa kepada Sunan Kalijaga yang telah menjadi suaminya setelah mendapatkan tombak karyera reksa Sunan Kalijaga segera menghadap Sunan Gunung Jati tombak itu diserahkan kepada sang guru oleh Sunan Gunung Jati bisakah itu diberi tambahan satu tombak diatasnya atau disatukan dengan satu tombak lagi sehingga pusaka karyera reksa yang semula memiliki tujuh cabang serta satu jalur atau taji runcing disambingnya berubah menjadi sembilan cabang namanya pun diubah menjadi tombak pusaka agung Buana Nirwana Cakra Langit dengan pusaka Cakra Langit inilah pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga keduanya melakukan perang tanding sepanjang tujuh malam berturut-turut dan setelah digunakan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi tombak bulana Nirwana Cakra Langit akhirnya dimuseumkan di keraton Laut Pantai Selatan pusaka ini menjadi bukti ikatan cinta antara Nyiroro Kidul dan Sunan Kalijaga terima kasih telah menonton